Hai terima kasih banyak sudah menonton video kami agar video ini lebih bermanfaat jangan lupa videonya di like di subscribe aktifkan tanda lonceng sebelah kanan dan bagikan Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan Afna hidroponik baiklah teman-teman hidroponik bisa ini saya akan meng-update informasi tentang tanaman brokoli saya jadi hari ini tanggal 18 Mei 2018 dengan usia tanam kurang lebih tiga bulan baiklah bertepatan dengan dua ramadhan di sini ah nampaknya tamu tanaman brokolinya udah mulai menunjukkan bunganya nah seperti ini sebagian sudah muncul dan ada yang belum Hai nah seperti ini Hai sebagian masih ada kuncuk daunnya tapi udah mulai kelihatan ada juga yang belum sama sekali nah ini ada muncul bunganya tapi ah bunganya nampaknya agak terpencar ya nggak mengumpul Hai nah ini Hai nah ini mengerombol juga kalau yang ini eh baik teman-teman hidroponik saya akan berbagi informasi disini ada kendala saya kemarin jadi dari daunnya klorosis seperti ini Hai jadi dia menguning ada bercak-bercaknya hijau Hai nah jadi sebagian tanaman ada yang seperti itu Hai nah ini contohnya lagi baiklah teman-teman saya salah melakukan penilaian disini yang saatnya saya menggunakan ukuran TDS saya menggunakan EC jadi jauh sekali perbedaannya baiklah saya akan tunjukkan kenapa bisa terjadi kesalahan Hai jadi awal-awal saya menggunakan alat ukur saya menggunakan alat ukur yang khusus TDS jadi TDS 3 disini hanya satuan PPN saja nah karena alat Indonesia saya memakai alat baru nah ini dia disini ada TDS ada EC jadi teman-teman jangan sampai salah kita maksudnya menggunakan TDS dengan satuan PPN kita terpakai dengan satuan EC Hai jadi kalau kita lihat disini eh tulisannya PPM nah ini berarti TDS yang dipakai katanya PPM coba kita lakukan pengurang menggunakan PPM baik nah disini PPM 1620 bagaimana jika menggunakan EC dengan nutrisi yang sama nah disini menggunakan EC nah disitu ada tulisannya dia EC diatasnya nah ini dia satunya mikro simon per sentimeter 3200 kalau PPM tadi hanya 1600 sedangkan EC 3200 nah disitu tadi saya jadi salah dalam melakukan penilaian awal tapi ini sudah saya up saya naikkan nutrisinya sudah jadi sudah kembali menghijau ya daunnya yang tadinya agak klorosis seperti ini ada becak-becak kuning nah sekarang daun yang munculnya sudah hijau kembali seperti ini nah mungkin saya akan coba periksa terus nutrisinya baiklah teman-teman hidroponik mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat jangan lupa videonya di like di subscribe dan dibagikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh